Intro 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 Ini foto koal ya Boto keput foto kelapa ini terpilih kekuatan yang kita punya namanya Sambiloto ini karena dipot dia mengecil ini mangga nona manis pipi merah mangga pipi merah masih di Sapa Merauke dan kita masih di halaman Polres Merauke di Jakaria, untung sengaji selama di Merauke dan tentu saja didampingi oleh ibu karena tanpa seorang ibu istri, kadang-kadang motivasi seorang suami juga bisa berkurang gitu ya betul tidak Pak ya? mungkin kalau jauh dari ibu juga Bapak agak-agak tidak terlalu semangat gitu ya, gerget gitu mungkin ya Pak ya sampai bisa memberikan keamanan yang luar biasa, kita tahu teroris diamankan dari kami, kemudian juga keamanan di Merauke juga terjaga pembina untuk UMKM dan salah satunya juga di segmen terakhir kita kita sudah berada di bisa saya katakan puluhan tanaman yang sudah Bapak Dina juga ya pastinya ratusan ya Pak ya mungkin bisa dijelaskan Pak apa yang menjadi dasar dari Bapak juga lari ke tanaman ini Pak semua serba bisa nih Pak untung soal sembada pangan kita lakukan di bidang pertanian jadi karena saya juga hobi pisang saya ambil pisang unggulan dari Pulau Seram namanya pisang beta coba di belakang ya yang di agak merah agak merah baik ini bisa sampai 2 kilo 1 buah pisangnya baik dia bagus untuk makanan anak untuk bayi atau balita dan juga untuk orang dewasa bisa digoreng maupun direbus ini hamparan yang bagus untuk mereka budidaya tanaman bidang pangan ya bisa juga ada tanaman lain kita sudah siapkan semua kita siapkan apa yang cocok disini ada lagi anggur ya Alhamdulillah ini anggur yang panjangnya bisa 15 cm 15 cm dia hidup dengan baik ada ada durian musangking ada juga kelengkeng mata lada dia hidup disini dengan bagus minggu lalu kita sudah coba petik satu rasanya manis sekali itu buahnya sebesar pimpong giginya sebesar lada lada oke disebut mata lada mata lada ada banyak ada ratusan pohon saya siapkan disini untuk kita tanam di SP9 di setiap perumahan kita nanti juga ada tamang hias di jalan ada ada juga matua kelapa kita siapkan juga ada tanaman-tanaman lain untuk bangunan-bangunan rumah bahan dasar bangunan rumah untuk atap kita sudah siapkan nah ini sesuai dengan apa yang kita mau apa yang kita minta dan cocok dengan tanah kita yang ada di Merauke jadi siapa yang bertanya saya datangkan dan saya perlihatkan siapa yang ingin mengetahui tentang pengetahuannya sudah saya sampaikan juga ke Kasat Primas dan tidak ada masalah bagi saya tentang ini dan kebetulan ini cocok dengan tanah kita di Merauke artinya pembinaannya luar biasa sekali bagaimana bisa belajar bercocok tanam yang ada manfaat-manfaatnya yang bisa didapatkan untuk konsumsi ataupun juga untuk infrastruktur yang bisa dimanfaatkan termasuk kopi juga ya ada baik ini kopi lokal Merauke juga berarti ya kopi Merauke dari bibit dasar dari muting dan kemudian kita kembangkan disini ternyata dia baik nanti ada teh daun kopi nah ada ini kita buat ini bisa baik berarti tinggal yang nanti yang ditugaskan untuk selanjutnya ya Pak Maruf yang harus bagaimana melanjutkan ya artinya sudah dibangun tinggal melanjutkan sehingga semuanya ini tidak akan pergi tidak punah seperti itu Pak Untung ini di luar dari binaan Bapak paling berkesan selama Bapak di Merauke satu tahun sembilan bulannya apa bertugas saya membina beberapa kelompok home industry ini ada 17 saya hitung itu tidak bisa baca tulis oke tapi dia pekerja yang bagus bagus dia memproduksi kancing bagus minyak bagus atau VCO juga juga keren sekali dia tidak bisa baca tulis tapi ketika saya membayar hasil dagangan yang saya ajarkan pada dia itu kurang dua lembar duitnya ya oke dia bilang Bapak ini kurang dua lembar dia tidak bisa menulis tidak bisa baca tapi bisa menghitung uang disitu saya keren sekali oke oh iya akhirnya pelan-pelan kita latih 17 orang itu pelan-pelan baik dengan susah payah ya mereka belajar untuk membaca baik mengerti tentang modernisasi itu seperti apa kesehatan apalagi sekarang lagi masalah kesehatan lagi di anak-anak balita patitis ya iya itu harus kita sadarkan ke masyarakat karena sudah hampir 20% di Merauke kalau mereka tidak diperhatikan tidak ada kepedulian ibu-ibu yang selama ini ditegaskan juga oleh ibu ketua Bayangkari agar kita banyak membantu masyarakat ekonomi lemah ke bawah ini yang itu tadi akan naik ekonominya maju cerdas pun juga itu perlu ya Pak ya sebagai aset di bumi animha ini jadi kepolisian tidak hanya memberikan keamanan tetapi juga mengayomi ya Pak ya masyarakat kalau ibu sendiri selama kebersamaan kebersamaan dengan ibu-ibu Bayangkari apa yang paling berkesan dan mungkin pesan untuk ibu-ibu Bayangkari kebersamaan bukan hanya dengan Bayangkari saya karena saya stay di sini jadi Alhamdulillah banyaklah dengan masyarakat juga dengan organisasi-organisasi lain juga jadi saya terkesan di sini itu adalah kebersamaan kita dan apa ya tidak tidak saling toleransinya yang sangat tinggi itu yang sangat dihargai sekali terutama saat kemarin kita mengadakan open house di rumah itu yang membantu kita yang membantu kita kan yang beragama non-muslim kan jadi nilai toleransi itu lah sangat-sangat membantu sekali kerjasamanya semuanya kompak itu yang yang luar biasa itu yang tidak akan pernah di lupakan ibu ya jadi persaudaraan kita jadi sangat dihargai sekali sangat dihargai sendiri baik nah kalau untuk Pak Untung sendiri ini kan pasti akan pindah saya rasa banyak yang merasa kehilangan ya apalagi masyarakat lokal ya Pak Untung pindah nih kasarnya sedih nih tetapi ya itulah tugas dan tanggung jawab yang harus Bapak pindah apalagi Bapak pindah ke Polda ya Pak ya nah mungkin apa pesan yang bisa Bapak jadikan itu sebuah motivasi pegangan untuk masyarakat lokal dan juga pesan keamanan untuk masyarakat untuk sama-sama kita menciptakan keamanan siapapun nanti Kapolresnya ya nomor saya kan sudah di masyarakat juga saya berikan ya saya tidak terus melepaskan masyarakat gitu saja saya ada waktu juga saya datang kemari jalan-jalan saya kan hobi wisata istri saya juga kita akan datang sambil kontrol apa yang mereka lakukan itu berjalan atau tidak teluhannya apa karena kan beda koki beda rasa oke takutnya yang datang kemudian tidak meluruskan apa yang sudah saya galakkan kan kasihan mereka ini kan masyarakat kita siapalagi kalau bukan kita yang peduli terhadap mereka sementara kehidupan mereka ini ya kasihan awalnya disini pemulung sampah ya orang-orang sini asli Papua banyak sekali sudah kita kurangi dan kemudian karena mungkin mereka tidak sabar dan sebagainya mereka ada lagi yang melakukan hal-hal yang seperti itu ya bersabarlah kita ada komunikasi kita ada cara untuk bertemu untuk kolaborasi apa saja yang dipandang perlu ya ada istri saya jadi tidak ada masalah bagi kita oke jadi intinya Bapak akan mobile ya Pak ya sesekali tengok karena ada tanggung jawab yang ditinggalkan ya selama di merauke ya Pak ya nah untuk anggota kepolisian apa ini Pak sudah ada saya sudah siapkan hamparan lebih dari 40 hektare oke ini seluruhnya akan menempati tempat itu mereka bangun sama-sama sebagian tanaman ini milik mereka nanti ditanam di depan rumah mereka sudah disiapkan saya juga akan disitu bersama semua wartawan ada disini kelompok industri yang sudah saya bina total mereka 275 orang baik batalin Bremot juga akan disana ada BIN ada Densus 88 ada yang lain jadi hidup juga tidak membawa apa-apa jadi saya dengan istri saya ini mencoba apa sih yang bisa kita bantu ya masyarakat butuh kebantuan kita dengan cara apa saja yang bisa kita lakukan jadi kenangan terakhir kita ya itulah yang saya anggap mudah-mudahan menjadi kenangan abadi satu waktu mereka tersenyum mereka ingat oh iya akhirnya kita punya tempat lagi orang Papua dimana-mana ngemis harus berhenti harus bekerja dari apa yang sudah kita bina berpenghasilan dari apa yang sudah kita ajarkan itu mereka jaga jaga ya mengurangi mabok dan sebagainya itu yang saya harapkan baik ya artinya Bapak juga sudah menjadi bagian dari orang Meraukes ya Bapak ya selama mulai bertugas di Merauke kami ucapkan selama bertugas Pak di tempat yang baru Pak Untung Sang Haji boleh pergi tetapi kasih sayang perhatiannya tetap ada di Merauke untuk kita masyarakat Merauke Pak Untung Sang Haji terima kasih terima kasih Ibu dari Untung juga terima kasih ya sudah bersama sukses dan sehat selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian dan demikian obrolan saya dengan Kapolres Merauke yang sesat lagi akan menjadi mantan Kapolres Merauke bersama istri tercinta Ibu dari Nyonya Andari Untung Sang Haji jejak tarya Untung Sang Haji selama di Merauke saya kakak Frankie Wohel mengokili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih sampai ketemu lagi selamat menikmati